Intro DPD LDII Kabupaten Jayapura menyelenggarakan pengajian alam generasi muda Indonesia bela lingkungan alias gemilang. Acara pengajian tersebut dilakukan di Perbukitan Ifar, Gunung Sentani, Jayapura. Mereka juga melakukan penanaman pohon di lokasi tersebut. Wakil Ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura Muhammad Sabir mengapresiasi kegiatan pengajian alam tersebut. Menurutnya, LDII Jayapura berkomitmen mewujudkan sumber daya manusia yang bertabiat luhur, tri-sukses, profesional religius, yang berwawasan lingkungan. Dan itu kita kegiatan ini sebagai anggil dalam menjaga bumi yang menjadi tanggung jawab bersama serta peringatan hari Mananampung Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 November. Ketua Panitia Abdul Aziz mengatakan acara pengajian alam ini diikuti 48 generus dengan protokol kesehatan. Pengajian ini diisi dengan kajian Al-Quran, nasihat agama, outbound, penanaman pohon, keakrapan, dan wisata sejarah. Di sini juga terdapat Tugu Makatut yang dimana merupakan saksi bisnis dari Perang Dunia Kedua. Serta kami juga melakukan penanaman pohon yang bertujuan untuk menanamkan bela lingkungan serta menumbuhkan benih-benih cinta lingkungan agar bisa hidup dengan baik, berkah, dan bermanfaat. Kegiatan ini menjadi andil generus LDI Jayapura dalam menjaga bumi sekaligus melaksanakan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 November. Juga untuk memperingati Bulan Menanam Nasional pada bulan Desember sesuai instruksi Presiden Jokowi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton.